Intro Baik, terima kasih Hari ini tanggal 9 terakhir ya PPKM level 4 Lari terpanjang kemarin Hari ini terakhir Sudah terpanjang seminggu kemarin Kemungkinan besar Kemungkinan besar Sepertinya Kota Medan masih diperpanjang Kemungkinan besar Tapi kami masih menunggu Prinsipnya kami masih menunggu Karena belum ada Sampai dengan sore hari ini Belum ada imen dagri Yang keluar Untuk selanjutan PPKM level 4 Namun kemungkinan besar Kalau melihat grafik Kemungkinan besar Kota Medan Masih masuk dalam perpanjangan PPKM level 4 Apa yang bisa disimpulkan Kami terus melihat Bagaimana perkembangan COVID Di Kota Medan Nah di pagi juga sudah kita rapatkan Bagaimana penerapan PPKM level 4 Apabila dilanjutkan di Kota Medan Kedepannya Seperti kita ketahui Pembatasan Kegiatan Atau mobilitas Ini wajib tetap harus kita laksanakan Walaupun sebenarnya bisa kita lihat Kenapa Banyak jalan-jalan yang sudah kembali dibuka Ingin kami sampaikan Penyebaran COVID-19 Hari ini yang paling utama Kita lakukan adalah Kepada Yang terjangkit Namun Gejalanya Ringat Dan OTG Nah ini sudah kita Petakan Dari beberapa Waktu ke belakang Ada 5 kecamatan Ada 5 kecamatan Yang akan menjadi fokus utama kami Karena 5 kecamatan ini Yang selama ini selalu tinggi Penyumbang COVID di Kota Medan Harus kita bisa zoom lebih dalam lagi Perkecamatan Dan akan kita batasi Mobilitasnya Di 5 kecamatan ini Karena ini penyumbang yang paling besar Nah dari 5 ini nanti kita akan batasi lebih dalam lagi Tracingnya tetap di semua Di semua Dan isolasi Ini benar-benar harus benar-benar bisa ditetapkan Diterapkan dengan baik Karena dari data kita 8 Yang ingin saya sampaikan 82% 82% dari Kasih aktif hari ini Itu melakukan isolasi mandiri Berarti 82% Dalam pikiran kita ini Yang masih bisa menyebarkan COVID Kenapa? Karena isolasi mandiri Kita sudah kontrolnya Makanya solusinya kita buat Isoter Dan isolasi lingkungan Isolasi lingkungan Yang penerapan dari PPKM Mikro Tadi sudah kami rapatkan Ada standarnya Bagaimana masyarakat boleh Melakukan isolasi mandiri di rumah Tadi kita minta semua lingkungan Yang melakukan isolasi lingkungan Standar-standarnya kita perbarui lagi Komunikasi antar OPD Harus kita perbarui lagi Lebih kita update lagi Posko-posko Baik itu posko Satgas Kota Sampai dengan Kecamatan Sampai dengan Kelurahan Lebih aktif lagi Nah ini yang perlu penekan-penekanan Seperti ini agar Penekanan Pasus COVID Sebenarnya di Kota Medan Benar-benar bisa Kita tekan Dan keluar dari level 4 ini Dan sekali lagi Ingin saya sampaikan Masyarakat Kami pemerintah Kota Medan Terlalu mencoba Berbagai kebijakan Berbagai cara Untuk menekan COVID Namun intinya Dari masyarakat Masyarakat yang mengikuti Prokes Masyarakat yang benar-benar Mengikuti aturan Pakai masker Jaga jarak Bukan kami melarang Tanah-malar Sini selalu saya sampaikan Tapi prokes ini perlu Kita ikuti dengan Aturan yang ketat Percaya Kalau prokes ini kita ikuti Satu minggu Dua minggu Ini akan turun Ketika ini turun Aktivitas kita bisa kembali Pengetatan-pengetatan Yang selama ini Kami lakukan Bukan untuk selama pengetatan saja Tapi ini training kita Training kita Untuk menjalani Kehidupan new normal Kedepatnya Bagaimana COVID ini bisa selesai Di Kota Medan Kuncinya hanya Kita bisa mengikuti Protokol kesehatan itu saja Pak Wali Selanjutnya Kemudian Ini kan ada Perpanjangan PPKM Nanti kan akan ada Dampak-dampaknya Tentunya Pemko Medan Sudah melakukan Pendataan dampaknya Kalau dari pendanaan Sudah dilakukan Berapa kerugian Yang kita alami Terkait dengan penerapan PPKM Lengku depan ini Bagi untuk Pak Usaha Kemudian untuk Masyarakat juga Kalau kerugian Kita melihatnya Dari skala Apa nya dulu nih Bang ya Mikro Makro Kita kemarin Berdiskusi Dengan Kepala BI Sumatera Utara Portal 2 Sebenarnya Ekonomi kita Sudah mau tumbuh Kemarin Sudah mau tumbuh Untuk Kota Medan Disampaikan Nama kita kemarin Namun ketika PPKM Darurat Dibelaksanakan Ini mulai turun PPKM level 4 Diperpanjang Tentu ada Imbasnya Sampai dengan hari ini Apakah diperpanjang Tentunya Imbas-imbas Perekonomian Pasti ada Oleh karena itu Hari ini Kami juga Buat Malah pelaku Usaha Boleh Buka Sampai dengan Jam 9 Namun Prokesnya Tetap dijaga Saya mau sampaikan Kita buat Aturan Ini untuk Dilaksanakan Agar bisa Kita menekan Covid Bukan mau Biar Bukan kita pengen Lihat masyarakat ini Rugi Usahanya enggak Biar bagaimana Covid ini Selesai Kalau Covid ini Selesai Ekonomi Pasti akan bisa lebih bangkit Seperti bulan-bulan yang lalu Sudah mulai menggeliatkan Bapak Ini kan Kita melihat bahwa Rumah sakit di Kota Medan Kusususnya semasa sudah penuh Tadi kita memantau Di Rumah Sakit Herbenang Mendirikan tenda darurat Sebanyak 2 unit Dan situasinya juga penuh Untuk situasi bor kita Kemudian di Rumah Sakit Dan juga istronter ini Seperti apa sebenarnya Pak Apa artisipasi kita selanjutnya Yang akan dilakukan dari Pemkot Medan Ini yang tadi sudah Dari kemarin Kita catat ada 2 rumah sakit Pak Yang sudah melakukan Kemarin itu Kolombia Habis itu hari ini Hermina Harus bisa berpatokan Lihatlah Sebuah Kota Medan Kalau misalnya rumah sakitnya penuh Hari ini ada yang penuh Seperti Kolombia Kemarin katanya penuh Dibuat tenda di luar Untuk melayani Dia bilang kemarin Ketika penyakit yang lain Penuh Kalau nggak buat tenda Ini juga Hermina Maksudnya apa Bor kita di Kota Medan Masih 73% Bukan masih Memang sudah 73% Ini angka yang tinggi memang Yang sebelumnya Hanya 30-an persen Nah ini memang Tapi kan berarti masih ada Space Persentase bor kita Bukan 100% semuanya Ya kalau yang sudah penuh Larikan Kita punya 44 rumah sakit Terujukan di Kota Medan Kalau satu yang penuh Rumah sakit yang lain Masih ada Nah itu ya Ada dua kemarin yang masang Sudah kita minta Lakukan Tidak dilakukan lagi Penambahan Pake-pake tenda Kecuali bor kita Sudah masuk ke zona merah Ke zona hitam Nah ini Ini bang yang ingin saya Sampaikan kepada Biar Biar Rumah Sakit Biar Biar Rumah Sakit Pak Wali tadi kan disebutkan Ada lima kecamatan yang akan dimembutkan Dalam KDKM kalau terlanjutan Nanti jika diterapkan Itu wilayahnya Kecamatan mana saja Pak? Kebanyakan kecamatan Yang memang berbatasan Dengan daerah lain Oleh karena itu Memang kita perlu Bersama-sama dengan daerah lain Dengan provinsi Sumatera Utara Yaitu Tuntungan Yang pertama itu Selayang Selayang, Jokor, Helpedia, Sunggal, Tuntungan Ada lima Dan rata-rata itu berbatasan dengan Kabupaten lain yang di Kota Medan Nah ini memang perlu kerjasama Nah ini kami perlu kerjasama Antara pemerintah provinsi Dengan pemerintah kabupaten sekitar Kota Medan Untuk mendekat COVID ini Pak Wali terakhir Soal vaksinasi bagaimana Cakupan kita vaksinasi Vaksinasi, nah ini Vaksinasi ke depannya Vaksinasi ke depannya Akan kami buat Tadi saran dari teman-teman Anggota DPR juga Dan tadi pagi sudah kita putuskan Kedepannya ini vaksinasi Karena banyak yang terlambat kemarin Bang Tentunya Antusiasme masyarakat hari ini tinggi Untuk mengantisipasi itu Akan kita lakukan vaksinasi Sekalanya yang terkecil Sampai dengan kelurahan Bahkan sampai dengan lingkungan Yang melakukan vaksin Jadi vaksin-vaksin masal Kedepannya Boleh agak kita kurangi Tapi kita berbanyak titiknya Target kita Kita punya Vaskes yang di bawah Dinas Kesehatan saja Ada kurang lebih 80 ya Pak Sita 80 Vaskes mas dan vaksu Target kita Satu vaskes mas atau satu vaksu itu bisa 200 dosis per hari 200 x 80 16 ribu dosis Yang bisa kami suntikan Itu baru dari vaskes kita saja Belum dari rumah sakit Belum dari PNI Polri Itu target yang dimiliki Batamedan Kedepannya Harapan kita tentu Vaksinnya Sudah diinformasikan Mudah-mudahan minggu depan Dosis dari pemerintah pusat Sudah mulai bisa lancar Itu yang dikatakan kepada kami Cakupannya Pak Wali? Cakupannya hari ini kita di 21,6% Per hari ini Terkait ketersediaan obat Pak Dengan adanya bong Sampai cinta Saksan itu Kemudian ada rumah sakit Yang memberikan tanda darurat Untuk kurang-kurang pasien Seperti apa ketersediaan obat? Obat hari ini Oksigen Kita sudah buat Satgas oksigen Sudah di kota Itu kita diwajibkan membuat Nah kita sudah buat petanya juga Mana yang zona merah Rumah sakit yang di merah Itu dalam arti Kurang dari 3 hari Hitam itu kurang dari 2 hari Puning itu kurang dari 5 hari Hijau itu di atas dari 5 hari Nah itu stok-stok seperti oksigen Begitu juga dengan obat Obat-obat antivirus Kita sudah tanya ke rumah-rumah sakit Stok rumah-rumah sakit Memang masih ada Namun Yang saya sampaikan Ini stok Kalau begini terus Kita akan takut berkurang Yang saya sampaikan ke masyarakat Balik lagi itu Ke masyarakat Janganlah kita pikirkan Obat ini masih banyak Atau masih udah dikit Lebih gampang kita pakai masker Daripada nyari obat Saya harus sampaikan gitu Lebih gampang kita Ngurusin Atau beli masker Daripada beli obat antivirus Itu ingin saya sampaikan Kalau stok obat Kami sudah harus sampaikan Stok kita juga selalu dipantau Kalau sudah mulai berkurang Kita bisa mengadukan Atau berkoordinasi Dengan pemerintah pusat Pada kesempatan kali ini Itu Bapak Menko Perekonomian Selaku Ketua Satgasnya ya Dari Untuk PPKM level 4 Di luar Jawa dan Bali Hidup